Intro Selamat datang di channel Ikebanalusi Saya memerangkai rika, rika simputai mini Memakai wadah gelas Gelasnya ada yang tinggi, ada yang pendek Gelas ini saya isi batu, lalu saya kasih kensan di dalamnya Saya memakai bahan utama Tanjapan pertamanya itu pakai zinia Zinia mini yang lekukannya cantik sekali Yang sudah saya kasih kawat disini Ini tekukannya ini namanya dek Ini tanjapan pertama Yang kita sebutnya dalam bahasa Jepang itu su Tanjapan pertama kita taruh disini Lalu tanjapan keduanya itu saya pakai ranting kering petrea Ranting kering ini sudah sering sekali saya pakai Karena bentuknya yang menurut saya cakep Jadi saya sering pakai tapi dengan beda-beda posisi Saya lihat ini lengkungannya ini cocok sekali dengan lengkungannya si zinia Saya caruh tanjapan yang kedua Di sini Sudah dapat tanjapan yang kedua Lalu saya kasih alpina Alpinanya juga kecil Alpinanya Kemudian kita ikat Setiap cabang itu kalau diikat itu dia mantap Kita ikat pakai kawat Di rangkaian kita ini semua cabang-cabangnya itu harus dikasih kawat Oh iya Ini saya tidak merangkai dari awal ya Karena kalau saya merangkai dari awal Ini ada 17 materi 17 cabang Itu akan lama sekali Nanti keburu ngantuk yang nonton Jadi ini saya sudah Langkai Lalu saya copot Sekarang saya pasang kembali Lalu saya kasih Daun Yang kita sebut tricolor ini atau dracena Karena saya lihat lengkungannya ini Matching dengan lengkungan ini Jadi saya kasih daunnya agak ke depan sedikit Lalu saya juga ada daun aglonema Yang warnanya juga cocok sekali Saya akan pakai di sana Tapi sebelumnya saya akan pasang dulu yang kecilnya Supaya bisa mendapat keserasihan antara dua rangkaian ini Karena dua rangkaian ini itu merupakan satu Jadi dia harus terasi Harus cocok yang disini dengan yang disini Jadi yang kecil ini adalah bagian dari yang besar Jadi dia menyatu Kemudian saya kasih lagi daun yang ini disini Yang besar agak ke belakang Saya mau ikat lagi ini Oh saya pasang dulu daun ini satu lagi Dracena disini Untuk memberi kesan ada volume sedikit disana Ya sudah saya akan ikat Supaya dia gak lari-lari Sudah diikat Tapi baru kita lanjut Ya Lalu kita kembali ke yang kecil Ini saya punya daun sindapsus kecil banget tuh Ya sudah saya kasih kawak juga Semua ini harus dikasih kawak Harus di tekuk satu-satu Tekukan yang namanya D itu Lalu setelah itu kita beralih ke yang besar lagi Yang besar saya kasih ini Ya Kembali lagi ke yang kecil Jadi Bisa kita dapat keserasihannya ya Kembali lagi ke yang besar Yang besar ini saya akan kasih daun disini Lalu di sampingnya juga Lalu di sampingnya juga Ini lihat coba Kecil sekali ini Oke Lalu pelan-pelan ya Lanjutnya juga Lalu saya kasih Nah Ini saya pakai krisan spray Krisan spray Spraynya kecil sekali Coba teman-teman lihat Ini gede bunganya hanya sebesar kuku saya Jadi kecil memang Kita taruh disini Ya lalu ada lagi satu krisan Lebih pendek Saya akan taruh di dalam Jadi dia ada Dalam Terus ada ke depannya Jadi nanti ada dimensinya Kemudian saya punya lagi Jinia kecil Yang akan saya taruh di paling depannya Jinianya saya taruh di paling depannya Ya Oke Lalu di bagian yang kecil Saya punya daun iksora Disini Ya Jadi rangkaian rika simputai Futakabu ini Dua Menjadi satu Ya Coba saya lihat dulu Kita betulin sedikit disininya Oke Ternyata Merangkai rika simputai kecil itu Mini itu Jauh lebih susah dari rika biasa Jauh lebih susah dari rika biasa Atau rika standar Karena dia kecil ya Bahannya kecil Jadi Delicate sekali Kita harus sabar Harus telaten Harus hati-hati Kalau enggak dia tangkainya suka pada patah Dan mencari bahannya juga agak sulit Ini Kadang Mereka harus Kecil-kecil Ya Jadi bisa mendapat suatu keserasian Nah Ini sekarang rika simputai mini ini Sudah selesai Jika berkenan Teman-teman Silahkan Share Like Dan Subscribe Terima kasih Bye